Intro Hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di catur talk indonesia Sebelum kita nantinya membahas ronde keempat Alangkah lebih baiknya teman-teman kita tidak melewatkan bagaimana momen Magnus Carlsen comeback menghadapi Hans Neiman pada ronde kedua Dimana pada game pertama Hans Neiman dapat mengalahkan Magnus Carlsen Bagi anda yang belum menyimak silahkan klik di kanan pojok atas Dan bagaimana juga pada game-game berikutnya Magnus Carlsen membantai Hans Neiman Sehingga pada partai berikut ini kita akan melihat bagaimana Magnus Carlsen menunjukkan dirinya sebagai master endgame Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di catur talk indonesia Baiklah teman-teman disini Grandmaster Hans Neiman putih memulangkah dengan peon ke-4 Dan Magnus Carlsen membalas peon ke-6 pertahanan yang cukup solid pertahanan Perancis Peon ke-4, di-5 lalu kuda ke-2 dimana putih memilih taras variation Peon ke-5 saat ini maka kuda ke-3 pertukaran peon terjadi kuda memukul kembali Lalu kuda ke-6 menantang pertukaran kuda Gajah ke-5 langsung mengepin kuda juga mempersiapkan rokade Magnus Carlsen gajah ke-7 lalu kuda saat ini memukul kuda Pertukaran gajah mundur ke-3 Dilanjutkan dengan gajah ke-6 saat ini Menteri ke-2 dimana ke depan selain juga menukarkan Karena disini juga langsung mengancam raja Mungkin ke depan juga men-support peon mengancam gajah Kuda ke-7 dilanjutkan mempersiapkan rokade Peon ke-5 juga menantang gajah Gajah ke-7 saat ini maka rokade dari putih Dan C-5 terlebih dahulu dari hitam Dimana juga ke depan ingin menjebak gajah Sehingga C-4 saat ini menghentikan juga peon teman-teman Juga membuka ruang bagi gajah ke depan Dan bagaimana Magnus Carlsen melanjutkan gajah ke-6 Dipilih Magnus Carlsen Di dalam posisi ini teman-teman Apabila dicoba semisal dengan D-4 Tidak menerima Masalahnya teman-teman kita lihat bahwa diagonal ini menjadi terbuka Dan bahkan posisi ini pun bisa ditempati oleh kuda Dan saat ini kita lihat cukup strategis ke depan Apabila gajah saat ini menerima peon ini Maka F-4 cukup kuat teman-teman Gajah mundur Kuda saat ini memukul peon Dan kita lihat gajah dapat aktif Benteng juga ke depan akan terbuka Disini pun kompensasi yang didapatkan oleh putih cukup baik teman-teman Untuk itulah di dalam posisi ini Magnus Carlsen memilih dengan gajah ke C-6 Maka dilanjutkan dengan kuda ke F-3 Peon memukul peon saat ini Gajah memukul kembali Lalu rokade Gajah ke E-3 dilanjutkan menantang peon Cukup logis bagaimana pemilihan dari putih Dimana juga sudah mengaktifkan gajah menghubungkan benteng satu sama lain Tetapi Magnus Carlsen dapat melihat kelemahan langkah ini Dan di dalam posisi ini Magnus Carlsen langsung mengeksekusi kuda Dengan harapan juga mengurangi defender terhadap peon pusat Sehingga montri menerima juga menantang benteng di masa depan Maka gajah memukul peon pusat inilah Yang menjadi keunggulan sedikit demi sedikit ke depan dari Magnus Carlsen Dilanjutkan gajah juga kembali memukul peon Maka montri ke C-7 Kita lihat disini juga men-support kuda Juga disini mengancam gajah Juga menambah tekanan terhadap peon H-2 Dilanjutkan dengan gajah saat ini memukul kuda Pertukaran Montri ke E-2 Kita lihat menantang gajah juga melindungi gajah Disini montri ke C-7 tetap juga melindungi gajah Juga menantang gajah Peon ke G-3 saat ini Maka dilanjutkan dengan gajah saat ini memukul peon mengancam benteng Benteng ke B-1 Dan gajah ke D-4 Dilanjutkan benteng ke C-1 Juga secara tidak langsung ke depan menantang montri Disini benteng ke C-8 Dimana Magnus Carlsen juga meriset sebuah jebakan teman-teman Disini montri ke G-4 kembali menantang gajah Apabila dicoba discover Semisal dengan gajah Berpindah membuka akses benteng Mengancam mentri Masalahnya Magnus Carlsen sudah mengkalkulasi Ia akan mengorbankan menukarkan mentri Terhadap 2 benteng Sehingga disini melakukan skak Raja berpindah gajah ke B-6 Dan kita lihat teman-teman cukup solid Kedepan juga gajah Disini juga unggul peon Benteng akan mengaktifkan diri kedepan Dan hitam pun lebih baik Untuk itulah teman-teman Kita kembali di dalam posisi ini Hans Neiman memilih mentri ke G-4 Maka dilanjutkan dengan mentri ke G-6 saat ini Maka raja ke G-2 Peon ke G-6 Cukup penting langkah propolaktif Selain juga membuka akses gajah Mungkin juga membuka ruang bagi raja Benteng ke C-2 saat ini Mungkin ke depan juga menumpuk benteng Dimana juga dengan tujuan menambah support terhadap peon Gajah ke B-6 dari Magnus Carlsen Juga memantau tekanan ke depan terhadap peon Gajah ke B-3 saat ini menawarkan benteng Maka pertukaran diterima Magnus Carlsen Menteri memukul kembali Menteri ke D-7 Kita lihat teman-teman juga Menempatkan benteng ke depan ke petak yang lebih aktif Sehingga sudah disupport oleh mentri Menteri ke E-2 dilanjutkan Maka benteng ke C-8 tetap sesuai rencana Benteng ke D-1 mengancam mentri Menteri ke C-6 skak Menteri menutup dari putih Maka langsung ditukarkan oleh Magnus Carlsen Sehingga ia menuju endgame Dan bagaimana putih ke depan menghadapi endgame dari Magnus Carlsen Dan kita lihat bagaimana keunggulan Magnus Carlsen Dengan satu peon saja Sangat berpengaruh ke depan Dilanjutkan dengan benteng ke C-3 skak Maka raja berpindah ke E-2 Peon ke G-5 Kita lihat teman-teman juga langsung mencegah peon advance saat ini Maka benteng ke F-1 Raja ke G-7 Benteng ke D-1 Karena apa? Tidak ada lagi langkah signifikan yang coba dimainkan oleh putih Saat ini cukup menarik pilihan dari Magnus Carlsen G-4 Dan kita lihat Di dalam posisi ini memang cukup sulit untuk melihat Bahwa raja berpindah salah satu opsi Ke baris ke-1 Di sini H-3 dipilih langsung ingin menawarkan Maka coba teman-teman Anda pos beri ini Apa langkah terbaik dari hitam atau Magnus Carlsen Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan benteng ke F-3 Kita lihat bagaimana Magnus Carlsen mengkalkulasi hal ini Dan saat ini menantang peon teman-teman Dan benteng ke F-1 simple men-support peon Bagaimana bang jika diterima peon ini saat ini misalkan? Yang terjadi adalah benteng memukul peon skak Raja berpindah benteng ke F-3 Bagaimana menyelamatkan peon ini teman-teman? Tidak bisa karena semuanya dikontrol tentunya Sehingga apapun lanjutan dari putih Peon ini akan tumbang Dan hitam akan sangat unggul Di dalam posisi ini Putih masih memilih dengan benteng ke F-1 Maka dilanjutkan dengan hal 5 saat ini men-support peon Pertukaran peon terjadi Peon juga memukul kembali raja ke E-1 Maka peon ke A-5 teman-teman Mulai mengadvanskan diri Dengan syarat Di sini tidak ada lagi langkah signifikan Yang bisa dilakukan oleh putih Karena posisi putih cukup kaku Raja ke E-2 Maka raja ke F-6 Maka saatnya raja manuskalsen ikut membantu permainan Sedangkan raja putih sudah dikat oleh hitam Raja ke E-1 Raja ke E-5 Raja ke E-2 F-5 saat ini Kita lihat teman-teman Raja ke E-1 Raja ke D-6 Juga tetap men-support peon terus melaju ke depan Maka dilanjutkan raja ke E-2 E-5 Gajah ke G-8 Dan gajah ke D-4 Dilanjutkan gajah ke F-7 E-4 saat ini Juga membuka ruang bagi raja Men-support tetap peon promosi Di sini gajah ke G-8 Maka raja ke E-5 Gajah ke F-7 Kita lihat teman-teman Bagaimana posisi juksuang Yang di-setup oleh manuskalsen Terhadap Hans Neiman Peon ke E-3 baru saat ini Inilah langkah inisiasi Apa yang harus dilakukan saat ini diterima teman-teman Maka dilanjutkan dengan benteng memukul peon skak Raja ke F-2 Raja ke F-6 Kita lihat menantang gajah Di sini gajah ke H-5 Raja ke G-5 Tetap menantang gajah Sehingga benteng ke H-1 Karena apabila dicoba berpindah gajah teman-teman Kita lihat bahwa posisi ini ada di skover Sehingga setelah benteng berpindah menantang gajah Di sini juga gajah melakukan skak terhadap raja Sangat-sangat luar biasa Sehingga di dalam posisi benteng ke H-1 Maka benteng ke E-7 open skak Raja berpindah benteng ke E-2 skak Raja ke F-1 Maka benteng ke F-2 terlebih dahulu skak Raja ke E-1 Dan setelah benteng memukul peon A-2 Di sini juga bahwa putih menyerah Karena apapun putih menyerah Kita lihat posisinya Di sini benteng tidak bisa meninggalkan gajah Karena gajah akan tumbang Apabila juga di dalam posisi ini Raja tetap di baris ke-1 Maka benteng melakukan skak Benteng juga akan hilang teman-teman Jadi sangat-sangat tidak ada pilihan dari putih Semisal benteng ke H-4 Tetap men-support gajah Misalkan juga melepaskan ke depan skak Maka gajah ke F-2 skak Raja berpindah Gajah memukul peon mengancam benteng Benteng tentunya ke H-1 Maka dilakukan skak Pertukaran terjadi Dengan ke depan Raja memukul gajah jelas Unggul 1 perwira juga 3 peon Di sini manuskul seni ke depan Sangat mudah memenangkan permainan Bagaimana teman-teman Permainan yang luar biasa Comeback balas dendam Yang dilakukan oleh Manus Carlsen Terhadap Hans Neiman Dimana setelah kekalahannya game pertama 3 game berikutnya Manus Carlsen membantai Hans Neiman Semoga permainan ini Bermanfaat bagi kita Disinilah kita belajar Bagaimana Manus Carlsen Menunjukkan dirinya Sebagai Raja Endgame Jika Anda suka dengan konten seperti ini Dukung kami dengan cara like Subscribe dan juga share Apabila ada saran ke depan Jangan ragu tuliskan di kolom komentar Salam Satur Talk Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Terima kasih telah menonton!